Halo guys perkenalkan nama gua Dailon jadi mungkin ada yang udah kenal gua Nah sekarang gua di channel The Antichia Zone ini akan nge-review atau nge-unboxing barang-barang super keren ya guys ya jadi gua bakal hadir disini terus untuk nge-review dan unboxing juga Nah sekarang kita akan nge-unboxing atau nge-review keyboard keyboard apa itu kalian pasti penasaran ya keyboard ini benar-benar keren banget dan keluaran terbaru ah langsung aja kita munculin keyboardnya Oke nah ini dia guys keyboard Razer Black Widow Lite ini keluaran terbaru dilihat dari packingnya ini guys ya benar-benar elegan banget dan benar-benar bagus ya guys ya dibandingkan kalau misalnya packing keyboard-keyboard lainnya sih menurut gua ini sih yang paling bagus banget nah dan disini juga ada stiker hologram hologram Tekno Solution kenapa guys ya harus membeli yang ada stiker hologram ini karena Tekno Solution ini adalah satu-satunya distributor Razer di Indonesia jadi kalau misalnya kalian beli tapi nggak ada stikernya nah wah itu kalian mesti hati-hati juga guys ya jadi gua saranin beli yang udah ada stiker hologramnya ini nah sekarang kita lihat packing belakangnya ini work and play Wah berarti bisa buat kerja sama buat main juga di sini guys ya a Razer mechanical switch berarti ada yang bisa di tuker guys di dalamnya ini wah jadi makin penasaran gua nah dan dibawahnya ini silent key with include o-ring nah ini di tombol Windows ini berarti dia itu bisa silent guys ya berarti kalau misalnya kalian pencet itu enggak ada suaranya dan di atas ini sebelah kanan compact form factor nah ini yang terakhir Razer Snape 3 udah waduh ini apa guys jadi penasaran udah langsung kita buka aja guys ya ini segelnya pastikan ya pastikan barangnya segel bukan terbuka sama sekali jadi kalian bisa langsung cek ya kita langsung buka wis kotaknya keren yang langsung ada logo Razer ini guys ya udah ada tulisannya nih for gamers by gamers bener-bener buat gamers banget guys ya tapi buat kalian orang kantoran cocok juga lah jadi buku panduannya yang kita mau lihat langsung keyboardnya guys nah dia di packing plastik gini ya kayak kue bolu guys demi menjaga ya guys ya demi biar nggak kotor debu-debu masuk gitu emang barang-barang dan kalau barang mahal itu harus kualitasnya juga harus bagus guys nah ini dia guys gila keyboardnya ini keyboardnya guys ya kita keluarin dulu dan disini Oh ini yang dimaksud O-ringnya itu guys ya nanti kita akan coba nah ini kalau ini untuk pengambil switch ya mungkin kalian ada bagian yang susah diambil di tengah-tengah jadi kalian bisa pakai ini nanti bakal gua praktekin dan ini kabelnya guys ya jadi masih menggunakan kabel kalau khususnya dia guys nah tapi yang menariknya ini ada tutupnya ini guys ada tutupnya nah kenapa seperti ini kalau menurut gue sih untuk menjaga kebersihan guys ya karena takutnya debu-debu masuk misalnya kalian nggak pakai kabelnya jadi kalian bisa tutup tapi kalau misalnya kalian pakai pun ya kalau kalian pakai kalian bisa buka ini dan ini bisa digunain di tempat lain jadi buat menjaga lah biar kualitasnya ini tetap bagus gitu oke sekarang kita langsung ke keyboardnya aja guys kalau menurut gua sih kalau buat tangan gua guys ya kalau menurut gua sini cukup lah cukup mau dibilang gede nggak gede mau bilang kecil ya cukup lagis ya cukup cuman disini enggak ada 6-6 itu ya kayak angka-angka 1-9 ada nol juga biasa kalau misalnya di keyboard itu kan ada nah tapi kalau ini enggak ada guys nah ini kalau menurut gua sih benar-benar simpel banget ya dilihat dari ukurannya juga enggak terlalu gede banget dan dari beratnya pun ringan gitu jadi gampang gitu dimasukin di tas bagi kalian yang punya tas ransel jadi enggak makan tempat banget gitu nah ini kita lihat di sini jadi ada lubang USB nya ya guys ya kalau bisa kalian kan mau colok USB nya nah di belakang ini guys ya terdapat nomor seri ternyata di sini ada nomor seri nomor serinya itu nah kalian harus cocokin juga guys sama boxnya ini boxnya ini nah jadi sama guys harus pastikan sama guys jangan sampai beda kalau beda berarti waduh bingung juga ntar gua nah kalian kalian juga bisa jadi jadi kalian nomor serinya ini sama dan kalian bisa claim garansinya juga dengan nomor seri yang tertera di sini dan ada tulisan razernya juga di sini nah ini yang bikin penasaran kita coba dulu ya guys kita coba yang paling kiri Oh ini jadi kita bisa masukin karetnya guys masukin karetnya ke dalam buat apa sih kita coba dulu guys ya kita bandingkan sama yang sama yang nggak nggak pakai karet suaranya itu ya ketika gua tekan ya itu dia lebih halus lebih halus dan nggak berisik dan lebih lebih enak sih ya kalau menurut gua mungkin kalau misalnya buat yang lain mungkin beda-beda tapi kalau gua ya buat gamers kalau misalnya main game yang sering pencetannya banyak atau sering dipencet terus ini ini sih enak banget enak banget dan berguna banget kalau menurut gua nah kalian bisa dengerin suaranya ini ini nggak pakai guys ya ini nggak pakai dan sedangkan ini yang pakai suaranya itu beda guys nah ini kegunaannya untuk ambil switch yang di tengah ini misalnya logo J logo J kita ambil ya nah kita kita bisa langsung ambil dan bener-bener praktis banget ini disediakan langsung pastiin di dalamnya ini kalian udah dapat dan ini kalau menurut gua sih cukup ya cukup untuk semua 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 tombol di sini ini udah cukup guys kalau menurut gua nah kalian bisa langsung masukin aja masukin nah langsung tempel lagi guys nah ini ini gua cobain lagi guys ya gua cobain yang udah pakai sama yang belum tapi ini di tengah-tengah lagi di pinggir ini di tengah sekarang yang belum yang belum pakai yang belum pakai karetnya nih kedengerannya itu lebih keras guys tapi kalau misalnya kita coba yang udah pakai nah itu beda dia guys lebih halus lebih lebih empuk lah dia lebih empuk dan lebih berasa lebih berasa kayak ada isinya gitu nah kita lihat belakangnya ini jadi belakang ini bisa diangkat guys jadi buat kalian yang lebih pengen atasnya itu diangkat jadi ini udah udah bisa diangkat atau misalnya diturunin juga tergantung selera kalau gua sih lebih suka kalau gua lebih suka diangkat gini guys jadi lebih naiklah lebih lebih naiklah lebih lebih enak gitu mainnya lebih lebih nyantai sambil senderan tapi kalau misalnya terlalu kebawah gini sih kalau gua sih kurang ya guys ya nah ini dari segi tombolnya aja semuanya itu enak banget nggak kasar ya apalagi kalau semuanya itu dipakaiin ringnya ini Aduh bener-bener main itu empuk banget guys bener-bener pewek banget lah sekarang kita coba dulu colokan USB-nya nah ini ada karetnya juga buat ikat dan ini nyatu-nyatu jadi nggak bakal hilang lah kadang ada yang pakai plastik gitu itu suka hilang kalau ini udah jadi satu jadi nggak bakal hilang bener-bener khas razor banget guys ya dalamnya itu hijau hijau dan hitam itu kita coba colok disini nah ini tinggal dicolok aja ke komputer kalian atau ke laptop kalian kalau misalnya merasa merasa kepanjangan nah takutnya jadi berantakan atau apa nah ini kalian tinggal ikat aja disini tinggal diket aja sesuaiin aja gitu kalian mau panjang atau mau pendek tinggal sesuaiin aja kalau gua mungkin ya kalau misalnya di laptop ini nggak perlu ya nggak perlu panjang-panjang jadi bisa langsung colok aja colok laptopnya ini jadi jadi nggak nggak kelihatan berantakan dan makan tempat banget lah overall dari keyboard ini yang udah gua unboxing kalau dilihat dari segi bentuknya dan boxnya oke lah ya gua kasih nilai ya sembilan lagi saya sembilan dan dari segi berat pun standar lah ya enggak kita bilang berat banget sih enggak ringan banget enggak standar lah ya dan dari packing pun gua nilai ini bagus bagus-bagus sembilan juga sembilan sembilan dan ah ini black widow light pertama yang menggunakan ring ini juga guys jadi overall semuanya gua kasih nilai untuk seluruhannya untuk seluruhan sembilan guys dan untuk kalian misalnya bingung harganya ini sekitar 1.580.000 dengan harga segitu kalau menurut gua sih mau dibilang mahal nggak terlalu mahal mau dibilang murah juga nggak terlalu murah ya oke lah kalau misalnya untuk kalian cari keyboard yang enak dibawa kemana-mana dan enak juga dipakai gua sih rekomenin sih buat buat pakai ini guys sekian video dari gua next gua bakal nge review barang ini kalau kalian bingung tentang produknya atau punya pertanyaan kalian bisa langsung komen aja di bawah oke jangan lupa like and subscribe see ya